Menyambung tadi pertanyaan saya saat kita jeda ke Pak Daniel, syarat utama terciptanya politik beradab adalah etika itu sendiri. Bagaimana lalu menjaga? Sementara, birahi untuk mendapatkan kekuasaan juga begitu besar. Memang dua-dua hal yang memang sangat berbahaya, birahi besar dan harus beretika. Tapi kalau kita ngomong tentang etika di dalam politik, ini bukan etika keagamaan, bukan. Yaitu public ethics, yaitu etika publik. Nah apa yang menjadi dasar dari etika publik itu? Yaitu konstitusi, yaitu undang-undang, yaitu ketetapan-ketetapan yang mengatur suatu kegiatan politik itu. Jadi bukan kejujuran dalam arti merenung-renung apa yang mau saya buat secara jujur supaya masa surga. Tidak ada urusan masa surga dalam itu, tidak ada. Yang urusan di sana adalah public ethics, yang menjadi dasarnya adalah konstitusi itu sendiri. Dan itulah yang harus disesuaikan dengan semua etika publik yang akan dikembangkan di dalam politik itu. Bagaimana Anda melihat etika politik hari ini di Indonesia? Sudah pasti sangat jelek untuk tidak mau ngomong, untuk sembunyi-sembunyi kan itu. Serusak itu? Serusak itu. Dalam arti bagaimana mengolah identiti politik itu di dalam satu kebencian, kedua kebohongan, dan ketiga didukung oleh uang. Artinya gabungan tiga ini apa lagi namanya? Hancur. Hancur dalam arti etika itu merosot sejauh-jauhnya. Dan dari tadi kita bilang itulah tugas partai untuk membangun itu kembali. Membangun itu kembali artinya menghentikan politik uang itu. Jadi kalau Nasdaq misalnya yang sangat konsekuen tentang itu, saya pikir itu langkah yang luar biasa untuk menghentikan politik uang itu. Karena itu akan, dia akan berkembang biak untuk sesuatu yang memang sangat membahayakan. Seperti sudah dikatakan tadi, politik Indonesia menjadi salah satu yang termahal. Jangan-jangan di Asia itu.